Taukah kalian, pesawat ini merupakan cikal bakal kerjasama antara Indonesia dengan Spanyol. Pesawat C212 Avioka atau kini di Indonesia memiliki nama NC212I. Kerjasama di mana Spanyol yang diwakili oleh CASA, sedangkan Indonesia diwakili oleh Pertamina Divisi ATTP atau Advanced Technology dan Teknologi Penertanan. Karena pada saat itu, PT Industri Pesawat Terbang Nultaneo atau IPTN yang kini kita kenal sebagai PTDI belum terbentuk. Sebelum kita lanjut, jangan lupa nih guys, klik tombol subscribe ya. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan bagi kita semua. Oke guys. Pesawat yang telah dibangun pada tahun 1970 oleh CASA merupakan pesawat bermesin turboprop menggunakan baling-baling. Dengan kemampuan stall atau mampu mendarat maupun lepas landas di landasan pacu yang pendek. C212 lahir dari kebutuhan Angkatan Udara Spanyol yang memerlukan pesawat angkut ringan. Untuk menggantikan pesawat terdahulunya seperti Douglas C47 Dakota, lalu Junkers JU-52 hingga CASA C207 Azor. Mereka menginginkan sebuah pesawat baru yang mampu terbang 1000 km dengan kargo 1 ton. Selain itu pula dapat beroperasi di medan yang pendek dan tak terduga. Kemudahan dalam bongkar muat hingga murah dalam pemeliharaan. Dirancanglah C212 sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi semua hal tersebut. Pesawat ini menakukan penerbangan pertamanya pada 26 Maret 1971 dan mulai digunakan di militer Spanyol di tahun 1974 dan secara komersil di Juli 1975. Pesawat ini memiliki sehap yang tinggi untuk badan kotak yang khas dan ekor konvensional. Desainnya memungkinkan pesawat ini beroperasi di lingkungan yang sulit dan tanpa perlu perangkat dukungan darat. Bukan hanya itu, performa stall-nya yang luar biasa dan roda pendaratan yang tangguh. Dengan ban bertekanan rendah memungkinkan C212 mendarat dan lepas landas dari landasan tak beraspal. Bahkan dalam juat cap panas dan ketinggian yang tinggi, tergantung pada konfigurasi, C212 bisa menampung antara 21 hingga 28 penumpang. Dalam konfigurasi penerjun payung, pesawat ini mampu mengakomodasi hingga 24 penerjun payung dan 1 jam master. Selain itu, dalam konfigurasi campuran, C212 mampu mengangkut hingga 10 tentara beserta satu kendaraan taktis. Namun ada satu hal yang perlu kamu ketahui, dengan C212 tidak memiliki badan pesawat bertekanan. Ia terbatas pada pada lembangan di ketinggian yang relatif rendah, di bawah 10.000 kaki atau sekitar 3.000 meter. Pada tahun 1975, industri pesawat terbang Indonesia yang masih diwakili Pertamina dengan divisi ATTP berhasil menegosiasikan hak lisensi dengan kasar untuk memproduksi C212 di Indonesia. Sebuah langkah besar dalam memajukan industri pesawat kita dan batuk menjadi kebanggaan Indonesia. Pesawat ini akhirnya diproduksi di fasilitas IPTN di Bandung. Tidak cukup sampai di situ, IPTN juga mengembangkan varian yang lebih canggih dari pesawat ini. Di tahun 2000 saja, sudah ada 95 C212 yang diproduksi. Pesawat C212 memiliki 4 varian, dari C212 seri 100 yang diproduksi pada tahun 1970-an hingga seri terbarunya yaitu NC212i yang kini hanya diproduksi di Indonesia. Untuk varian NC212i, pesawat ini memiliki panjang 16,2 meter dengan rantang sayap mencapai 20,3 meter sedangkan tingginya mencapai 6,6 meter. Untuk berat kargo yang mampu diangkut mencapai 3 ton. Kecepatan jelajah pesawat ini mencapai 315 km per jam dengan jarak yang ditempuh mampu hingga 1433 km dengan kecepatan maksimum mencapai 370 km per jam. Ketinggian terbang mencapai 7.925 meter. Sejak tahun 2004 hingga 2008, KASA yang kini menjadi bagian Airbus atau IETS KASA mulai memindahkan semua peralatan hingga pelengkapan produksi pesawat ini ke Indonesia. Pada 8 Desember 2012 menjadi tahun terakhir pesawat ini keluar dari pabriknya di Spanyol. Hingga kini hanya Indonesia yang memproduksi pesawat ini dengan model NC212i yang lebih modern dibandingkan seri 400. Pada tahun 2013, telah didata sebanyak 290 pesawat C212 telah mengudara di 40 negara. Dan menurut data dari website DefenseWeb, Indonesia telah mengoperasikan sebanyak 70 pesawat. Disusul oleh Amerika sebanyak 37 pesawat. Di Amerika sendiri, pesawat ini digunakan oleh Komando Operasi Khusus Angkatan Darat Amerika Serikat, di mana pesawat ini dioperasikan dengan nama C-41A dan biasa digunakan untuk operasi seperti infiltrasi dan ekstrasi pasukan, penyuplai udara, dan operasi udara lainnya. Pada bulan Agustus 2010, Airbus Military mendapatkan kontrak untuk pemeliharaan dan modernisasi 5C212-200 yang dioperasikan oleh Komando Penerbangan Operasi Khusus Angkatan Darat AS. Pesawat tambahan juga dimiliki dan dioperasikan oleh kontraktor militer swasta, yaitu Blackwater. Pesawat-pesawat ini aktif selama perang Irak dan perang di Afganistan. Biasanya untuk melakukan penyuplai udara ke pasukan darat AS yang aktif di daerah-daerah terpencil di negara-negara tersebut. Salah satu penggunaan C-212 dilakukan oleh maskapai Australia, yaitu Sky Traders, yang menggunakan armadanya untuk mendukung aset penelitian ilmiah Australia di wilayah Antartika dan Samudera Selatan. Berbagai operator telah memilih untuk mengoperasikan pesawat mereka di tengah kondisi lingkungan yang tidak ramah, seperti gurun dan hutan belantar. Berkat sesunan pintu belakangnya yang tidak biasa, C-212 memiliki daya tarik unik di antara pesaingnya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton sampai detik ini. Semoga video ini bisa memberikan kita semua pengetahuan yang baru dan bermanfaat. Terima kasih.